Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel vikenari apa kabarnya narimania sore ini mudah-mudahan selalu diberikan nikmat kesehatan dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya amin Oke para narimania di depan kita ini ada empat ekor anak-anaknya ini hasil panenan bulan ini dan serinya itu semua sama ya AF atau anakan vinylial AF itu turunan dari seri F mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa serinya sama-sama AF namun kualitas dan saiznya berbeda nah kali ini kita akan coba bahas ya Bagaimana mendapatkan anakan yang berkualitas sebelum lanjut ke videonya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu nyalakan loncengnya jangan lupa like share and comment Oke oke teman-teman kita akan bahas bagaimana mendapatkan anak-anakan kenari yang berkualitas pertama-tama tentu saja kita harus memilih calon hidupan ya kalau menurut saya yang paling dominan itu adalah gen betinanya usahakan kita memilih betina yang berkualitas disini ini untuk yang sebesarnya ini kita menggunakan betina seri F1 sedangkan yang kecil kita menggunakan lokal yang lokal saya lebih kecil nah menurut saya itu persentase besar gen keturun ke anakan itu untuk betina 80% ya jadi untuk mendapatkan anakan yang berkualitas yang paling utama menurut saya adalah menyiapkan indukan betina yang bagus ya yang berkualitas agar keturunannya juga berkualitas walaupun nanti misalkan pecatannya sama nanti teraan akan ke bawahnya dengan indukan betina yang berkualitas akan menghasilkan anak yang berkualitas juga ya nah yang kedua pilih indukan yang memiliki balungan besar ya balungan besar apa sih itu balungan besar itu kita lihat dari kaki ya dari kaki itu batangannya besar kalau teman-teman lihat mungkin bisa dilihat di burungnya masing-masing ada yang kenari-kenari yang balungannya kecil tulangannya kecil dan itu menurut saya akan berpengaruh ya biasanya yang balungannya besar ke anak-anaknya juga lebih besar nah untuk yang anakan lokal ini lokalnya ini balungannya kecil jadi anakannya juga lebih kecil ya padahal disini umuran AF yang kecil ini lebih tua umurannya satu setengah bulan dan untuk yang besar itu yang atas itu itu umuran satu bulan ya malah lebih muda nah ini indukannya nah ini yang lokal nih ya yang pandai ini yang putih dan yang di atas itu yang hijau di kanan itu dina F1 kita dengan postur yang besar bisa menghasilkan anakan yang besar juga ya Nah setelah memilih indukan lalu kanturangga atau atau balungan yang besar selanjutnya kita memilih pejantan ya Nah di depan kita ini adalah seri F2 ini adalah pejantan yang dikawin yang dikawinkan dengan F1 tadi ya untuk menghasilkan anakan yang berkualitas kita juga harus memilih pejantannya juga ya Nah ini untuk ini adalah seri F1 saya F1 yang kawin dengan lokal ya padanya mungkin kecil namun dia panjang yang kering nah untuk yang tadi pejantannya F1 F2 ya maaf oke cukup sekian di video kali ini pembahasan tentang cara memilih indukan yang bisa menghasilkan anakan yang berkualitas ya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang baru memulai untuk yang sedang mengejar kualitas ya agar hasil-hasil tenakannya lebih berkualitas lagi dan dicari orang oke sebelum kita air videonya jangan lupa yang belum subscribe ayo dong subscribe dulu agar kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih